Indonesia Tech News, bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November yang lalu. Indonesia dengan bangga menyambut uji terbang dan penamaan pesawat N2-19 kali anak bangsa. Nurtanio menjadi nama yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada peruah rupa pesawat harapan anak bangsa ini. Saya tersendirikan pesawat ke-9 sebagai pesawat Nurtanio. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Jokowi-Dodo secara resmi memberikan nama prototipe pesawat N2-19 yang merupakan karya asli anak bangsa di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat N2-19 kini resmi menyandang nama Nurtanio. Nurtanio sendiri merupakan nama seorang laksamana muda sekaligus tokoh TNI-AU yang banyak bergecimpung dalam industri pesawat nasional. Di masa awal, PT Dirgantara Indonesia bahkan bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Usai seremoni penamaan, pesawat hasil kolaborasi PT Dirgantara Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini langsung kembali menjalani uji terbang. N2-19 masih harus mengumpulkan 350 jam terbang untuk mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan. Diperkirakan, uji terbang akan selesai pada September 2018. Selanjutnya, produksi N2-19 bisa dimulai. Meski masih harus melakukan uji terbang, N2-19 telah dipesan sebanyak 80 unit oleh beberapa maskapai penerbangan. Pelita Air Service menjadi konsumen pertama yang ingin menjajal kemampuan N2-19. Tak hanya maskapai penerbangan, karakteristik pesawat yang cocok untuk daerah terpecil ini pun menjadi daya dikat tersendiri bagi TNI Angkatan Udara. N2-19 adalah pesawat ringan berkapasitas 19 penumpang yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal 213 knot atau setara 400 km per jam. Pesawat ini dirancang mampu terbang dan lepas landas di landasan terpencil dengan panjang landasan hanya 500 meter. N2-19 juga dilengkapi teknologi navigasi dan penerbangan yang mutakhir, namun tergolong mudah dalam pengoperasian dan perawatannya. N2-19 juga dilengkapi terrain awareness dan warning system, sebuah alat pendeteksi dan peringatan jika pesawat mendekati daerah perbukitan. N2-19 diperkirakan memiliki nilai bandrol 6 juta dolar Amerika atau sekitar 81 miliar rupiah per unitnya. Tak hanya N2-19, sebelumnya dunia dirgantara Indonesia juga dihebohkan dengan ide pengembangan pesawat R-80 karya Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie. Pesawat yang kini sudah memasuki tahap desain awal ini akan dikerjakan secara penuh oleh SDM lokal. R-80 direncanakan mulai diproduksi masalah pada 2024 mendatang. Berbeda dengan N2-19, pesawat rancangan Bapak Teknologi Indonesia ini mampu mengangkut hingga 90 penumpang. Dalam kasus pesawat R-80 ini, rakyat dapat berkontribusi langsung dalam hal bantuan dana yang digalang melalui jejaring sosial pengalangan dana kitabisa.com. Hal ini dilakukan untuk dapat memenuhi rancangan anggaran pengembangan pesawat yang mencapai sekitar 13 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!